Pak Budi kita lanjutkan kembali diskusi kita, kita mungkin akan membahas sebuah topik yang saat ini juga cukup dinanti oleh para pelaku industri berkaitan dengan data center, Bapak. Ini potensi untuk data center kedepannya begitu luar biasa, tapi memang ketika kita berbicara dengan pelaku industri banyak hal, banyak tantangan yang menjadi kendala saat ini, utamanya berkaitan mungkin dengan hal-hal teknis, pengadaan tanah, air, listrik, dan sebagainya. Nah, dari Kominfo sendiri seperti apa untuk memastikan bahwa industri ini bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan agar bisa growing atau tumbuh kedepannya dengan baik, Bapak? Jadi kalau kita bandingkan dengan di negara tetangga Johor itu, sepanjang 2019 sampai 2024 itu investasi yang sudah masuk hampir 400 triliun rupiah dalam rupiahnya. Jadi kalau dihitung dalam dolar itu sekitar hampir 25 miliar USD, 400 triliun rupiah. Nah, kapasitas data center di Johor Baru itu dari 10 megawatt di tahun 2019 sekarang sudah 1,3 giga atau 1.300 watt. Berarti lompak kan? Nah, karena itulah kita juga merasa kenapa Indonesia kok nggak bisa? Karena potensi kita kan harusnya besar. Data center di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan dalam negeri. Yang kita perlukan, kita penduduknya 280 juta. Yang kita perlukan kan banyak sekali. Makanya kita juga sangat mencayangkan, kita dengan banyak diskusi dengan pemain-pemain besar, ya kalau bisa semua yang berurusan dengan penduduk Indonesia, data centernya di Indonesia. Supaya juga isu-isu kedaulatan data ini menjadi penting. Baik. Nah, dari pemerintah sendiri apakah sudah mulai ada rancangan mungkin untuk melakukan insentif ataupun juga memberikan insentif atau disinsentif begitu kepada pelaku industri agar sekali lagi bisa mendorong industri data center di tanah air? Jadi ada empat langkah yang sudah kita lakukan. Pertama adalah melakukan review terhadap regulasi terkait. Jadi regulasinya apa sih yang membuat kita mengalami hambatan dalam investasi data center ini. Jadi yang pertama itu, yang kedua sumber daya. Bagaimana kita memastikan kesetiaan lahan, air, listrik, terutama juga energi yang green energy supaya kita bisa bersaing dengan negara lain. Karena tuntutan ke depan nanti data center itu green energy, ramah lingkungan. Yang ketiga, perpajakan. Ini juga insentif. Karena di Malaysia kita sudah kaji, mereka melakukan banyak insentif yang juga sangat membuat investor tertarik untuk membangun data center di negara tetangga. Dan yang keempat adalah perizinan. Jadi simplikasi dan pemangkasan birokrasi perizinan. Jadi empat hari itu. Regulasinya kita evaluasi. Kedua, bagaimana mengevaluasi semua sumber daya yang kita punya, listrik, air, lahannya, dan lokasinya, dan ketiga perpajakan. Dan yang keempat adalah soal perizinan. Jadi saya kasih mau contoh soal harga. Di Malaysia itu, mereka mampu memberikan inisiatif 8 sen dolar per KWH untuk listrik. Terus yang kedua, biar masuk alat-alat CPU, GPU-nya mereka bebaskan pajak. Dan yang ketiga adalah mereka perizinannya sangat simpel untuk membangun data center. Nah itu yang menurut hemat kami, bisa dikompit oleh Indonesia. Karena dari kesediaan listrik, lahan, apalagi nanti isunya energi baru terbarukan. Kita kan masih punya potensi yang luar biasa untuk energi baru dan terbarukan. Oke, artinya pemerintah optimis begitu? Optimis. Asal kita melakukan berbagai terobosan-terobosan, kita sangat optimis bahwa kita akan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kita ini negara, sumber energi listriknya sangat melimpa. Yang belum kita, apa, belum kita, apa, wujudkan semua. Energi terbarukan kita masih berlimpah, matahari, selain air dan sebagainya. Kenyediaan air sendiri seperti apa? Ya, air kita masih, apa, kan gini loh, data center itu kebutuhan sebuah negara karena kebutuhan, karena masyarakatnya kan terus dalam digitalisasi menggunakan teknologi ini sehingga memimbulkan potensi untuk munculnya kebutuhan akan data center. Nah, kalau soal air, menurut saya, emat kami Indonesia tidak kekurangan air. Banyak sumber-sumber daya lainnya. Jadi, lahan, air, listrik, walaupun saat pertama data center biasanya 100 tahun terakhir tidak punya sejarah gempa. Itu pertama kali tuh. Waktunya orang mau bangun data center, sebarat pertama dia punya rekord nggak 100 tahun, terjadi gempa. Karena kalau data center kan rentang saya lebih dari gempa. Ininya, gitu. Baik, baik. Artinya memang sudah ada komitmen ya dari pemerintah untuk terus mendorong untuk pembangunan ataupun juga untuk mendorong industri data center di tanah air. Ini, kita 280 juta penduduk kita. Kalau satu orang baru, katakanlah satu orang 10 watt per orang, kebutuhan kita berapa? Ya, kali aja. Itu kebutuhan dalam negeri kita tuh. Kalau nggak usah 10 watt, 2 watt aja. 280 kali 2 watt berarti, kalau kali satu aja 280 juta dibagi seribu kilowatt. Artinya kita aja udah perlu hampir berapa megawatt untuk pasar Indonesia sendiri. Padahal di dunia diramalkan per kapita bisa sampai 50-100 watt per orang. Dengan ketempatan digitalisasi kan kebutuhan data center setiap orang kan meningkat. Baik. Nah, yang menjadi perhatian industri juga Bapak, mungkin kita fokus ke industri telekomunikasi. Seperti apa peta persaingan ini semakin hari, dengan digitalisasi yang semakin masif, ini tampaknya semakin sengit persaingannya. Dari Kominfo sendiri, seperti apa melihat mungkin sejauh ini peta persaingannya, dan apa yang bisa dilakukan begitu untuk menjaga ini agar tetap sehat? Begini, isu di komunikasi itu adalah connectivity, coverage, dan kualitas layanan. Jadi, coverage-nya ini soal bagaimana seluruh wilayah kita tidak ada lagi blank spot. Dan dengan teknologi satelit, misalnya Leo ini, sebenarnya isunya udah nggak ada blank spot lagi. Karena semua bisa di cover lewat satelit Leo. Nah, isu coverage itu. Nah, seluruh isu kualitas. Kualitas layanan, nah lama-lama ini kecepatan internet kita. Kita saat ini masih di 25 Mbps per kecepatan data internasional. Kecepatan data internasional internet Indonesia sekarang ini 25 Mbps. Nah, kita berharap ada peningkatan. Karena kalau dalam visi Indonesia Digital 2045, di tahun 2045 itu minimal 750 Mbps, kecepatan terhadap kita. Jadi, kecepatannya hampir 30 kali. Upaya yang dilakukan seperti apa, agar target tersebut tercapai? Ya, kita terus mendorong semua kepada industri telekomunikasi untuk sebisa mungkin kita memberi insentif yang bisa membuat mereka bisa membelanjakan capexnya untuk investasi sehingga layanan masyarakat makin maksimal. Dan kita sudah lihat bahwa insentifnya nanti kita bicarakan, lagi kita godok soal bagaimana tarif, frekuensi, dan sebagainya. Tapi kita lagi godok atau masuk sistem pembayaran tarifnya, tidak membebankan cash flow mereka, dan sebagainya. Yang pasti industri telekomunikasi ini selagi tidak baik-baik saja, industri telekomunikasi. Karena mereka terus industri yang memerlukan investasi terus-menerus. Sehingga diperlukan keberbiakan pemerintah terhadap industri telekomunikasi nasional. Nah, makanya itu tadi soal pembayarannya, soal tarifnya. Kita terus berdiskusi apa yang ingin atau dibutuhkan oleh industri telekomunikasi untuk menyungsung perubahan-perubahan yang terus dinamis. Karena apa? Kita juga optimis bahwa teknologinya juga berkembang. Teknologinya juga berkembang, cepat sekali teknologi. Dulu lompatannya sebentar, sekarang lebih cepat lagi. Teknologi telekomunikasi dan kita optimis bahwa masyarakat Indonesia, dari cabang sampai melakukan dari menghasilkan PROT, harusnya dengan teknologi baru, termasuk teknologi satelit LEO yang dilakukan oleh Starlink, dan juga kita berharap juga tidak hanya Starlink, nanti perusahaan-perusahaan sejenis bisa bersaing secara sehat di Indonesia, sehingga bisa mendorong akses masyarakat untuk memperoleh akses internet di tempat mereka. Apalagi daerah kita ini kan paling unik, 17.500 pulau, penduduknya tersebar, ada yang di daerah hutan, sehingga pilihan teknologi telekomunikasi enggak mungkin satu. Jadi kan ada tiga nih, fixed broadband, fiber optic, kedua wireless, dan yang ketiga satelit. Dan kita enggak bisa bilang di Indonesia ini satu yang paling benar dua, enggak. Ini harus lihat lokasi, harus kombinasi. Di daerah-daerah rural, cocok, satelit cocok. Fixed broadband, mungkin perkotaan. Kabel mana mungkin dipasang di daerah-daerah Kalimantan, Papua yang luas-luas gitu. Kabel investasinya mahal dan enggak mungkin begitu. Tapi kemarin salah satu highlight bagi kita di tahun 2023, ini adalah kehadiran Starlink, tadi sudah disampaikan sempat disinggung juga oleh Pak Budi. Sempat dikhawatirkan bahwa kehadiran Starlink ini bisa membuat persaingan utamanya dari pemain lokal sendiri ini juga semakin berat begitu, Bapak. Utamanya bagi yang beroperasi di daerah-daerah terluar dan 3T lah. Seperti apa tanggapan Anda? Dan memastikan upaya dari Kominfo untuk memastikan bahwa persaingan tetap akan baik-baik saja. Ya, Starlink ini kan disrupsi di level teknologi. Kan yang dia tawarkan kan, dia menolong satu teknologi baru, satelit Leo, di mana manusia, di manapun dia bisa memiliki akses konektivitas dengan satelit Leo. So, kenapa jadi problem? Saya sudah yakinkan semua industri telco, ya kita bikin aja Indonesia bikin Leo sendiri. Kenapa? Starlink itu polaris, dari utara ke selatan, gerakannya. Nah, saya sudah bicara dengan ITU untuk kita Indonesia memperoleh hak juga untuk mengelola satelit Leo untuk yang ekwatorial, dari barat ke timur. Karena 30 persen wilayah ekwatorial di bumi ini, itu Indonesia. Selain yang gede itu India dan Brazil. Jadi kan bisa dibayangkan kan, Starlink itu muternya begini, polaris utara selatan. Nah, kita sudah mau komunikasi dengan ITU, International Telecommunication Union untuk memperoleh hak Indonesia untuk yang ekwatorial. Siapa pun yang akan terlibat begitu? Kita kan tidak menutup. Yang penting kan tidak ada monopoli. Mau ngomong teknologi persaingan, teknologi satelit Leo atau layanan seperti Starlink, yang lain boleh kok. Tidak ada masalah kan. Tinggal aduh harga dan kualitas saja dan lakyat memilih yang mana. Bicara akat kan gitu. Komunikasi sudah dilakukan dengan ITU? ITU sudah. Waktu ITU sudah kita bicarakan bahwa Indonesia meminta hak untuk pengelolaan satelit ekwatorial. Leo yang ekwatorial. Karena gini loh, secara hukum internasional, itu cuma 100 km di atas permukaan langit ini yang masih menjadi hak kedaulatan negara. Di atas itu sudah barang bebas. Di atas langit ini sudah tidak tahu siapa yang... Satelit Leo itu sudah bergerak di 300 sampai 500 km. Walaupun makin lama makin turun ketinggiannya. Jamannya Leo kan earth orbit kan. Jadi dia cuma di ketinggian 300 sampai 500 km. Nah, di 300 sampai 500 km ini sekarang lebih turun lagi. Bahkan sudah mulai ke hampir angka 200-an gitu loh. Nah, karena ini tidak ada kedaulatan negara. Di atas 100 km di langit sudah bukan milik siapapun. Milik siapa yang punya teknologi. Dia bisa menggapai itu. Nah, kemudian mungkin ketika kita berbicara juga tadi ya dari sisi bahwa ini adalah sebuah kombinasi. Begitu Bapak tadi seperti apa untuk fix broadband ini untuk wilayah perkotaan. Kemudian satelit mungkin akan difokuskan kepada wilayah-wilayah terluar. Nah, bagaimana dengan update ataupun juga progres rencana dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur digital di daerah-daerah terluar? Apalagi dengan tadi ya bahwa akan digunakan kombinasi. Betul, betul. Jadi bahwa kita ini kan salah satu negara dengan kondisi geografis paling unik di dunia. Pulaunya banyak, luas wilayahnya terbentang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Coba bayangin, coba. Bahkan kita dari sudut ke situ bisa sama kayak kita ke Jepang, lebih jauh. Bentangan kita luar biasa secara geografis dan juga kondisi alamnya. Kita menantang masing-masing. Karena itulah pilihan teknologi juga kita sudah bicarakan dengan Bakti Kominfo untuk coba cari solusi yang paling tepat untuk melayani daerah-daerah 3T. Gitu loh. Ya kombinasi lewat satelit. Kita sudah meluncurkan satelit satu yang sudah bisa beroperasi dan juga satelit lain yang juga akan diperlukan. Untuk kecepatan internet kita, untuk peningkatan kualitas layanan. Karena memang untuk daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah itu nggak ada pilihan lain. Mesti satelit teknologinya. Tapi rencana yang sudah ada tetap akan dijalankan. Oh ini satelit satu sudah meluncur. Kita lebih lagi kaji untuk bagaimana mungkin nggak satelit dua, kita luncurkan lagi. Kita itu, Indonesia itu memerlukan paling tidak kalau menurut data itu 1T untuk bisa melayani daerah-daerah itu semuanya. Kita masuk ke satelit ya. Satelit satelit satu itu cuma 150.000 giga. 150.000 giga. Nah kita perlu kapasitas 1T. Baik, baik. Terakhir Pak Budi, kita ketahui tadi dalam mereka menuju Indonesia Emas 2045, ini tadi akses digitalisasi ini sangat penting, krusial. Dan di satu sisi juga banyak kebijakan-kebijakan yang dipegang oleh Kominfo ini sangat berpengaruh kepada ke depannya. Untuk seperti apa digitalisasi ini juga akan berjalan semakin masif di tanah air. Nah harapan, mungkin ekspektasi Anda juga mungkin di periode pemerintahan yang akan datang begitu ya. Seperti apa Pak Budi dan kebijakan-kebijakan penting dan krusial yang tetap harus dipertahankan atau mungkin di improve lagi begitu seperti apa? Jadi gini, industri telekomunikasi ini harus sehat. Nah caranya sehat harus sustain. Jadi sustenabilitasnya keberlanjutannya harus jalan. Industri telekomunikasi itu padat modal. Jadi, karena padat modal, teknologi terus berkembang sehingga memerlukan banyak perhatian dari kita. Pemerintah untuk terus mendorong industri ini tetap tumbuh, tetap sehat, dan bisa terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Karena apa? Karena atau ujung-ujungnya masyarakat yang menggunakan telekomunikasi khususnya akses internet ini. Karena dengan kita bisa melihat kesenjangannya juga tinggi, kecepatan di kota dan di daerah-daerah, itu juga harus kita selaraskan. Supaya semua daerah di Indonesia harus punya kualitas layanan internet yang memadai. Karena apalagi dengan berbagai perkembangan teknologi baru seperti AI, artificial intelligence ini kan juga kan dampaknya ke semua sektor. Pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, terus juga banyak lah. Sekarang semuanya serba artificial intelligence. Bahkan di masa depan artificial intelligence untuk makin berkembang ke seluruh aspek masyarakat. Nah, tapi tiga prinsip AI itu kan tiga tuh. Satu, safety, aman. Dua, etiknya gimana. Yang ketiga adalah trustworthy, saling percaya. Karena ini kan kita bicara soal teknologi, udah terbayang kecepatannya, perkembangan yang begitu dahsyat. Dan yang pasti bahwa kalau saya sih menganggap teknologi termasuk AI itu yang penting for people and humanity. Baik, baik. Terima kasih Pak Budi Aris, jadi telah berdiskusi bersama kami dalam Economic Update 2024. Dan Pak Mirsa demikian, Economic Update 2024. Saya Syarifah Rahmas, yang di Indonesia Beyond Business. Terima kasih.